Di bawah undang-undang dasar dan panglima, kita menunjukkan pemilihan umum Pemilihan umum ketiga dalam sejarah Republik Indonesia diselenggarakan secara serentak pada tanggal 2 Mei 1977. Dalam 6 tahun terakhir, Presiden Soeharto telah berhasil menumbuhkan ekonomi serta melakukan pembangunan di luar Pulau Jawa, Madura, dan Bali, dengan terlaksanakannya program rehabilita kedua. Meski begitu, ada beberapa pelenggaran hak aksesi manusia yang terjadi dalam operasi seroja atau invasi Timur Timur guna memberantah segerakan komunisme yang terjadi di sana. Dengan dokumen Amerika Serikat, Belanda, dan Australia, Timur Timur menjadi provinsi ke-27 Indonesia pada tanggal 17 Juli 1976. Berkaca dari kekegalan Dewan Constituent hasil pemilih 1955 dalam menciptakan undang-undang dasar baru dan terjadinya konflik antar partai yang menggoncang stabilitas politik nasional pada kala itu, MPR mengeluarkan ketetapan GPHN pada tahun 1973 yang hanya memperbolehkan dua partai dan satu sekper Golkar untuk mengikuti pemilu. Partai-partai berasaskan Islam seperti NU, Perti, PSI, serta Parmusi melepur menjadi partai bersatu kebangunan atau P3 yang dideklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973. Sementara partai-partai nasionalis, sosialis, dan nasrani seperti PNI, Murba, Parkindo, Partai Katolik, serta IPKI melepur menjadi partai demokrasi Indonesia atau PDI 5 hari kemudian pada tanggal 10 Januari 1973. Sekper Golkar sendiri yang memenangkan pemilu pada tahun 1971 mengubah namanya dari Sekper Golkar menjadi hanya Golkar. Hal ini dikarenakan pada saat itu partai-partai politik memiliki reputasi buruk setelah peristiwa G-13 PKI. P3 dan PDI bisa dibilang sebagai pajangan dalam surat suara agar Indonesia tidak dicap sebagai negara satu partai. Tetapi secara de facto, Golkar adalah partai penguasa berkendukungan ABRI, PGR, dan PNS yang memobilisasi rakyat dan diwajibkan untuk mencoblos Golkar. Praktik golput itu sendiri semakin marak dilakukan oleh para calon pemilih karena fusi partai yang hanya memberi tiga pilihan dianggap keterlaluan dalam membakas demokrasi. P3 dan PDI berkampanye untuk merebut sempati rakyat, dengan P3 yang berusaha merebut suara umat Islam terutama para santri dan pemuka agama seperti Gai dan Ulama. Sementara PDI berusaha merebut suara para pendukung Soekarno atau Soekarnois, serta kaum minoritas seperti kaum Tionghoa dan Nasrani. Walau sudah memiliki banyak keuntungan dalam pemilu, Rezim Orde Baru tetap saja menyebarkan isu-isu seperti para Soekarnois yang dituduh anggota XBKI yang bergabung ke PDI. Atau P3 yang dituding akan mendirikan negara Islam di Indonesia jika memenangkan pemilu. Dan hasilnya adalah... Golkar menang mutlah dengan meraih 62,11% suara dan 232 kursi di DPR. P3 menempati peringkat kedua dengan meraih 29,29% suara dan 99 kursi di DPR. Sementara PDI hanya meraih 8,60% suara dan 29 kursi di DPR. Meski Golkar mengalami penurunan suara sebanyak 0,71% dan 4 kursi di DPR, latar sebut tidak mengubah nasib San Beringin menjadi penguasa Sanayan masa bakti 1977-1982. Walau P3 hanya meraih kurang dari 30% suara, tapi P3 tetap bisa memenangkan daerah-daerah terutama yang mengheroitas beragama Islam seperti Aceh, Madura, dan Gorontalo. Pada sidang umum MPR tahun 1978, Soeharto dijalankan kembali sebagai presiden dan Adam Malik yang pada saat itu menjabat sebagai ketua MPR untuk dijalankan sebagai wakil presiden. Adam Malik dijalankan sebagai wakil presiden karena Sri Sultan Hamengkubu Anak Sembilan yang pada saat itu menjabat sebagai wakil presiden Betahana menolak untuk dijalankan kembali. Karena pemerintahan Orde Baru yang hari demi hari semakin otoriter dan militaristik, Soeharto sendiri terpilih mutlak oleh fraksi P3, Kulkar, BDI, dan ABRI untuk tetap menjadi presiden kedua Republik Indonesia yang didampingi Adam Malik yang terpilih menjadi wakil presiden ketiga Republik Indonesia masa bakti 1978-1983. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.